Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar petani Kita kali ini akan stack pohon duku ya Banyak teman-teman kan yang masih bertanya Apa mungkin bisa pohon duku di stack Ini teman-teman kita udah siapin addressnya Dan seperti ini ya teman-teman Ini bisa kita lihat Ini daun gak usah kita buang Semua ya teman-teman Jadi daun kita kurangin aja Seperti ini Jadi gak perlu kita buang semua Usahakan batang jangan yang terlalu besar Usahakan yang kecil aja Seperti ini Kalau bisa dia yang setengah tua aja ya teman-teman Jangan yang terlalu tua Oke seperti biasa Batangnya harus kita sayat ya Kita sayat Karena fungsi sayatan ini Itulah nanti dia Akan tumbuh akar dari celah-celah sayatannya Oke setelah itu Jangan lupa dioles dengan perangsang akar Ya biar lebih cepat dia Tumbuh akarnya harus kita oles dengan perangsang akar Seperti ini Nah jadi yang kita sayat tadi Kita oles dengan perangsang akar ya Ini sampai merata Setelah itu kita biarkan dulu Biar obatnya meresap ke pori-porinya Oke teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjut Dia udah mengering seperti ini Jadi ini bisa langsung Kita tanamkan ke media tanamnya ya teman-teman Nah ini media udah kita siapin Kita seperti biasa Kita gunakan tanah dari bawah pohon bambu Dan ini wadahnya gak perlu kita Bolongin bawahnya ya Dan media usahakan dibuat agak lembab aja teman-teman Nah karena Kalau terlalu kering Nanti pun akan sulit bertumbuh akar ya Nah jadi kalau pun terlalu basah Batang akan lebih cepat membusuk Jadi lembab aja kita buat Nah jadi wadah gak perlu kita lubangin bawahnya Nah kalau kita lubangin bawahnya Media akan lebih cepat mengeringnya Oke Setelah itu ini kita langsung aja Bismillahirrohmanirrohim Oke ini udah selesai Tinggal kita sungkup aja Dengan menggunakan plastik penyungkup ya Teman-teman kita ambil Plastik penyungkupnya Oke teman-teman ya Setelah kita sungkup Bawahnya kita ikat dengan karet Setelah itu kita letakin aja Di tempat yang terduh Dan sungkupnya gak perlu dibuka-buka ya Teman-teman Nah jadi nanti kalau sungkup dibuka-buka Itu yang mengakibatkan Kegagalan dari stake Nah jadi gak perlu kita siram-siram lagi medianya Dan nanti hasil akan seperti ini Ya Nah ini Nyatanya udah bisa tumbuh akar ya Pohon duku berarti memang benar-benar bisa di stake Seperti pohon-pohon lainnya Seperti kelengkeng Ataupun apa ya Rambutan juga bisa Nah ini akarnya udah sangat banyak ya teman-teman Nah ini bisa dilihat Akarnya sangat bagus Seperti ini Dan ini pohonnya seperti ini Nah jadi jika teman-teman ingin tahu Perangsa akar yang kami pakai apa Teman-teman bisa langsung tanyakan aja Nanti di dalam kolom komentar Akan kami jawab Oke teman-teman ya Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman sahabat Belajar bertani Jika teman-teman suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan Like, share, dan subscribe Video kami Oke teman-teman mungkin cukup sampai di video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh